Curug Orok anu pernah di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Tacan di Bebenah, Kalawan Hade. Tapi Curug Orok merupakan salah sahiji objek wisata Kajojo, kerusatawan boh di kota Cianjur, boh di kota Sejen. Jengrengan gua di balik Curug, jadi ciri khas etas salah sahiji Curug Kawan Tardi, Jawa Barat. Jengrengan gua di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Tacan di Bebenah, Kalawan Hade. Jengrengan gua di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Tacan di Bebenah, Kalawan Hade. Curug Orok lantaran gede potensi minangka destinasi wisata favorit. Liantik itu etacurug teh, kawilan unik, dumai jengrengan Guha di balik Curugna. Sokomol, sakum na wisatawan, mualka basuhan nalika asup kaeta Guha. Liantik itu di Guha, Curug Orok, wisatawan di Sanitenan, Kaendahan, Karang Bebatuan di Dadasarna. Sepertinya ini cukup potensi dan mudah-mudahan karena Cianjur atau masyarakat disini untuk dihubung dan berpartisasi untuk mengembangkan kelasi para wisatanya. Nah untuk aksesialnya sendiri gimana Pak menurut Bapak Pak? Sepertinya justru menangkan Pak. Ini yang saya suka, jadi ketika misalkan anak-anak kerajaan yang biasa kita lihat. Warga di Sabuderenana merenggaran Curug Orok lantaran upamadititenan tika jauhan etacurug teh siga-siga orok. Atau lendir, lendir ikan, ikan moa besar, yaitu dia selusuri, diselusuri yaitu ke Curug ini. Yaitu yang dari waktu itu Curug ini disebut Curug Orok. Itu cerita, cerita teruntum-murun dari orang tua saya. Kangkupamia risan demi gandrung wisata Curug, saya lepatna upamangadeg-deg ke Curug Orok, minangka salah saiji destinasi wisata, babarengan jengkula warga atau babaturan. Heri Setiawan, Bandung TV